Sebenarnya yang galaunya berlipat-lipat itu justru malah dari pasangan Prabowo yang didukung langsung oleh Istana. Pendukung Prabowo galau luar biasa karena mereka menemukan fakta bahwa Pilpres itu tidak bisa satu putaran. Dan ini bahaya sekali buat mereka. Istana akan tetap ikut campur dalam kontestasi Pilpres 2024. Dan Pak Lurah akan melakukan intervensi untuk membuat pasangan calon nomor urut 02 unggul. Halo, kembali lagi dengan saya Indra Janiago di channel TV Jurnal. Ya, jadi kalau membaca data yang ada, kalau kita disiplin dengan ilmu membaca data yang berkembang, saya rasa dari semua survei yang ada hari ini, kalau kita menghormati survei-survei ini semua, tidak ada satupun survei yang menunjukkan bahwa Pilpres ini mungkin terjadi satu putaran. Jadi kalau narasi-narasi satu putaran digaungkan, saya rasa itu hanya bagian dari narasi optimisme dan perang urat salaf, bahwa Pilpres ini akan selesai cepat. Padahal sebenarnya kan rakyat bergendak lain. Hari ini kita punya tiga pasangan calon, dan dukungan rakyat tidak terpolar kepada salah satu kubu atau dua kubu saja, tapi ada banyak alternatif, dan hari ini narasi-narasi Pilpres ini menjadi penting untuk didiskusikan. Sehingga tidak mungkin, kalau kita membaca data survei yang ada, itu Pilpres berlangsung satu putaran. Kalau sebagai narasi kampanye mungkin bisa-bisa saja, tapi kalau membaca realitasnya, kemungkinan besarnya agak sulit kalau kita melakukan itu dari hasil survei yang ada. Sehingga inilah yang membuat Prabowo panik, dan terutama istana panik luar biasa. Tanda-tanda istana panik itu terlihat dari turunnya beberapa menteri yang masih aktif, ikut kampanye Prabowo secara terang-terangan, seperti Bahlil dan Julhas. Bahkan Julhas pernah menjadikan kantornya untuk joget-jogetan dukung Prabowo, dan viral di media sosial. Sebegitu paniknya istana dan Prabowo, sehingga mereka melakukan segala cara untuk memenangkan Pilpres ini, yang justru membuat semakin blunder kampanye-nya. Ade Armando bermasalah dengan Sultan Jogja, Julhas bermasalah dengan memistahkan agama, dan banyak blunder lain termasuk perkataan asam sulfat buat ibu hamil yang jadi bahan tertawaan. Dan kalau kita melihat dari situasi seperti sekarang, dari banyak sekali lembaga survei, bahkan dari lembaga survei yang angka-angkanya cukup anomalis seperti kompas, kita akhirnya bisa melihat bahwa semua faktor pendukung yang dimiliki oleh Prabowo, itu tidak bisa untuk mengatrol suaranya. Bayangkan, di semua lembaga survei, bahkan di lembaga survei yang memang sudah begitu dekat dengan Prabowo, itu tidak bisa memenangkan Prabowo. Itu angkanya masih 30-an atau di bawah 40%. Kalaupun ada yang di atas 40%, ya adalah 41-42. Tapi pada intinya itu tidak cukup untuk memenangkan Prabowo di satu putaran. Tapi tetap saja ternyata. Dengan semua faktor yang dimiliki oleh Prabowo hari ini, tidak mampu untuk mengatrol suara Prabowo. Suaranya masih sama seperti pilpres-pilpres sebelumnya, 30-an atau maksimal 40% saja. Itu kan artinya, kehadiran Gibran di sana, dukungan pemerintah atau dukungan presiden hari ini kepada Prabowo, seperti tidak ada gunanya gitu, seperti mendorong mobil mogok, tidak jalan-jalan gitu. Itu Prabowo sekalipun cawapresnya itu belimbing sayur atau sendal jepit sekalipun, atau ayam sekalipun, itu kayaknya emang elitabilitasnya 40%, mentok di sana. Bukti istana ketakutan lawan Ganjar, Pak Lurah sampai lakukan intervensi untuk menangkan Prabowo Gibran, Ide satu putaran terancam gagal? Pegat media sosial, John Sitorus merasa istana terlihat sangat takut calon presiden atau capres nomor urut 3 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Ganjar Pranowo menang, pemilihan presiden atau pilpres 2024. Pasalnya, demi mengalahkan Ganjar Pranowo, John mengatakan istana melakukan sejumlah intervensi untuk memenangkan pasangan calon atau paslon nomor urut 2 dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto dan Gibran Rekabu Mingraka di Pilpres 2024. Pertama, sejumlah menteri dalam Kabinet Indonesia Maju, pemerintahan Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi ikut membantu kampanye Prabowo Gibran. Kedua, sikap aparat terlihat tidak netral dan condong paslon Koalisi Indonesia Maju. Ketiga, bantuan sosial atau bansos dijadikan alat kampanye untuk membuat rakyat memilih Prabowo Gibran. Keempat, intervensi Mahkamah Konstitusi atau MK untuk membuat Gibran bisa maju sebagai cawapres. Selain itu, menurut John, empat intervensi tersebut merupakan cara istana untuk membuat calon presiden atau capres nomor urut 3 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Ganjar Pranowo kalah di Pilpres 2024. Sementara itu, dalam simulasi tiga nama di survei indikator politik Indonesia, setelah debat capres-cawapres, elektabilitas Ganjar Mahfud bersaing dengan Prabowo Gibran. Sementara pasangan Anis Baswedan Moeimin Iskandar berada di posisi buncit. Sementara dalam simulasi dua nama, elektabilitas pasangan Ganjar Mahfud juga membuntuti Prabowo Gibran dengan raihan 28,4 persen. Dalam simulasi dua nama yang lain, Ganjar Mahfud unggul atas Anis Moeimin. Memang, ada ketakutan istana terutama Pak Lura akan kemenangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Maka dari itu, ada beberapa intervensi untuk melemahkan suara Ganjar Mahfud. Mulai dari intervensi keputusan MK, kerahkan aparat untuk membrendel baliho Ganjar Mahfud, mengintervensi kepala desa, dan bahkan sampai melakukan pengiriman surat suara pemilu untuk dicoblos terlebih dahulu oleh WNI di Taiwan. Bahkan, ketika Ganjar berkampanye di daerah tertentu, tak berapa lama, Jokowi juga melakukan kongker di wilayah tersebut. Walaupun berbeda hari, keberadaan Jokowi di lokasi kampanye Ganjar sulit dikatakan sebagai hal yang kebetulan. Hal itu dikarenakan dinamika politik yang semakin kencang, sehingga berbagai isu dan anggapan bisa muncul. Hal seperti ini tak terhindarkan dalam politik, dan juga muncul saling curiga. Menurut penulis, itu hal yang wajar, termasuk dalam konteks tadi, masyarakat menganggap bukan suatu kebetulan. Di sisi lain, pihak istana sulit dikatakan tidak memiliki kepentingan dalam Pilpres 2024, utamanya terkait dukungan terhadap paslon tertentu yang dinilai mampu melanjutkan program yang belum rampung. Bagaimanapun, pihak istana pasti punya kepentingan dalam kontestasi 2024, khususnya terkait sikap suksesor yang bisa menjamin program-program istana yang belum tuntas bisa dilanjutkan. Selain itu, tidak bisa dipungkirin juga istana akan lebih dekat dengan paslon yang ada anak Presiden Jokowi, yaitu Gibran Raka Bumingraka, Cawapres Prabowo Subianto. Kondisi saling curiga ini akan terus ada seiring tensi politik yang semakin tinggi. Kemudian ada indikasi Jokowi ingin menggarap curup elektoral dengan Ganjar Pranowo. Kalaupun benar tidak ada kesenjangan dalam kesamaan agenda, keberadaan Ganjar dan Jokowi di daerah yang sama memperlihatkan upaya menggarap curup elektoral yang serupa. Jadi wajar jika istana panik mau pakai cara apapun, tetap yang menang adalah Ganjar dan Mahfud. Kita melihat bagaimana Pilpres satu putaran saat ini sedang dibawa dan dinarasikan untuk terus-menerus mempengaruhi opini publik agar memilih salah satu pasangan calon yang dilakukan dan tembus lewat cara-cara yang tidak terhormat dan melanggar konstitusi. Upaya satu putaran dilakukan dengan begitu mengerikan dan begitu terstruktur, sistematis, dan masif. Juga pakai uang yang begitu banyak sampai-sampai melakukan politik uang demi memenangkan salah satu calon pemimpin. Maka dari itu, kita perlu cermat dalam memilih pemimpin kita nanti dan hanya satu pasangan calon yang cocok, yaitu Ganjar Mahfud yang bisa dibilang pasangan yang paling komplit dan paling siap memimpin negeri ini selama 5 tahun ke depan. Kedua figur ini kenyang dengan pengalaman di ranah eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Saling melengkapi, tidak saling mengunci karena borok masa lalu yang masih membekas. Juga tidak diusung hanya sebagai pelengkap ibarat ban serb saja. Lantas bagaimana? Kalau menurut Anda? Pak Erlangga menyampaikan kalau Pak Erick yang jadi wakil, Golkar keluar dari kolisi, waktu rapat malam itu gonjang-ganjing, gonjang-ganjing, itu Pak Erlangga masih ada foto. Foto yang tertutup itu setelah ada keputusan MK atau belum? Setelah. 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 Malam itu gonjang-ganjing-gonjang-ganjing, Pak Erlangga mengatakan kalau Pak Erick, Golkar akan berpotensi untuk cabut. Tidak berpolisi dengan Pak Prabowo. Kubu sebelah memang sedang tidak sehat meskipun koalisinya gemuk. Bahkan semua ketumnya merasa tertekan karena masalahnya tersandra oleh penguasa. Halo, kembali lagi dengan saya, Indra Janiago, di channel TV Jurnal. Dan sekarang Presiden Jokowi sedang menggali kuburnya sendiri. Kita bisa lihat komposisi di Koalisi Indonesia Maju adalah koalisi di mana para menteri tersandra. Menko Perekonomian Erlangga, Menteri Perdagangan, Julki Flihasan, Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, Menteri BUMN, Erick Thohir. itu adalah tokoh-tokoh yang disandera. Sehingga tidak bisa berbuat apa-apa dalam teori plot twist politik. Itu jelas bahwa Jokowi mengeluarkan model plot twist long term. Sangat panjang sekali. Semuanya dibuka di akhir. kita lihat Demokrat bersama Prabowo. Tidak ada itu. Kata-kata Gibran dan segala macam. Artinya memang ada ketidakrelaan. Beberapa saya tanyakan juga teman-teman di Koalisi Indonesia Maju itu. Jawabannya begini Bang Karni. Prabowo, yes. Gibran no. Artinya sebenarnya terpecah di dalam. Ada ketidakrelaan, tapi tidak bisa. Karena seperti saya bilang tadi, menteri-menterinya tersandra. Kebetulan menteri-menterinya ini adalah ketua umum partai. Tidak sayang dengan seluruh ketua umum. Kami sayang menghormati bahwa demokrasi tanpa partai politik itu tidak bisa. Sehingga kedaulatan partai politik itu suatu hal yang sangat penting di dalam mengambil keputusan. Karena partai politik itu mencerminkan bagaimana rakyat kemudian mengasosiasikan dirinya dengan hal-hal ideal yang diperjuangkan oleh partai untuk bergabung. Sehingga yang kami lakukan adalah bagian dari imbuan moral. Imbuan bahwa semua pihak harus menjaga demokrasi yang sehat untuk tidak melakukan intervensi. Jangan kita berbicaranya tidak melakukan intervensi, tetapi dalam praktek misalnya penuh dengan berbagai upaya. Sehingga ini yang kami lakukan. Karena reformasi ini kan kita sepatat. Demokrasi melalui partai politik. Dan juga kami bertemu secara of the record dengan para ketua umum. yang memang merasakan bahwa kedaulatan itu telah dicampur tangani karena tujuan-tujuan kekuasaan. Deni Seregar tidak kaget Bahlil ungkap Air Langga ancam hengkang dari koalisi Prabowo bila Erik Jawapres semua ketum memang sudah tersantra? Pendukung Prabowo Gibran sekaligus Menteri Investasi Bahlil Ladalia mengungkap ketum golkar Air Langga Artarto mengancam bakal mundur dari koalisi Indonesia Maju apabila Erick Thohir diusung jadi Jawa Pres Ini dilakukan Air Langga saat parpol koalisi pengusung Capres Prabowo Subianto itu melakukan voting Jawa Pres pas siap putusan Mahkamah Konstitusi Air Langga yang juga Menko Perekonomian ini ingin Putra Jokowi Gibran Kakabuming Raka maju sebagai Jawa Pres mendampingi Prabowo Terima kasih